KELANJUTAN EMAK-EMAK MALING DI MINIMARKET DIRINYA MENGAKU TELAH DIFITNAH SAMA SI PEGAWAI Baru-baru ini viral video mak-emak yang ketangkap balsah mencuri satu tas berisi keju di sebuah minimarket Yang dimana video tersebut direkam langsung sama pegawai minimarket itu dan diupload di akun media sosialnya Dan kemudian akhirnya video itu pun langsung viral Awalnya pegawai itu sempat memaafkan perbuatan mencuri emak-emak tersebut dan ingin menghapus video yang telah viral Namun selang tak beberapa lama, emak-emak itu malah sebut kalau si pegawai itu telah memfitnah dirinya Dan parahnya lagi, mak-emak itu berkata kalau si pegawai itu sampai bersujud-sujud meminta maaf karena telah memfitnah dirinya Dan karena takut dipecat sama atasannya Dan kemudian si pegawai ini pun menepis perkataan emak-emak tersebut kalau yang dia katakan itu tak benar Dan si pegawai tak jadi menghapus video mak-emak itu yang ketahuan mencuri di minimarket tempat ia bekerja Dan si pegawai ini juga sebut kalau emak-emak itu sudah playing victim Dan rasa kasihannya sudah dipermainkan sama emak-emak itu Semuanya mohon maaf, videonya tidak jadi saya takedown Tadinya saya sudah memaafkan semuanya dan sudah dianggap clear gitu kan Tiba-tiba saya mendapat cat lagi seperti ini Dan di teksnya ini dia mengatakan kalau saya menyembah dia dan bersujud kepada dia Dan saya mau dipecat oleh atasan saya karena ibu ini tadi datang ke Alphamart gitu kan Tapi nyatanya tidak seperti itu Jadi mohon maaf sekali lagi videonya tidak jadi saya takedown Dan ini pembelajaran yang sangat berharga untuk semuanya Berhati-hati karena tidak memandang penampilan Dan rasa kasihan kita ternyata dipermainkan oleh orang lain juga Intinya saya mohon maaf tidak jadi men-takedown video ini Buat ibunya yang lihat juga terima kasih Sudah playing victim lagi Dan semoga ibu sehat selalu ya bu ya Terima kasih semuanya Sampai jumpa di video ini